Sebanyak makanan khas Jawa Timur yang bisa dinikmati untuk menu berbuka puasa. Iya, salah satunya adalah rawon yang menjadi hidangan andalan bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi kuah hangat yang nikmat dipadu dengan daging yang empuk. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu dari Jalan Embong, Malang, Surabaya. Fatma, seperti apa sensasi makan rawon sebagai makanan khas Jawa Timur di sana? Afin dan juga Reza, kalau jalan-jalan ke Tuku, Kota Surabaya tidak lengkap kalau tidak merasakan berbagai makanan khas Jawa Timur, salah satunya adalah rawon. Nah, rawon yang salah satunya ini terkenal di Jawa Timur atau di Kota Surabaya adalah rawon setan yang terletak di Jalan Embong, Malang, Kota Surabaya. Saya akan ajak Anda untuk melihat ini bagaimana kelezatan dari rawon setan. Nah, seperti ini rawon setan atau salah satu rawon yang ada di Kota Surabaya. Nah, kenapa disebut rawon setan? Karena dulu di toko ini atau di rumah makan ini bukannya hanya dini hari saja. Nah, jadi malam hari saja dari pukul 1 sampai subuh sehingga oleh masyarakat disebut rawon setan. Nah, saya ingin ajak Afi dan juga Reza untuk bertanya-tanya kepada salah satu pemilik dari rawon setan, Ibu Nuning. Bu Nuning, ini apa yang menjadi ciri khas rawon setan dibandingkan dengan rawon-rawon yang lainnya yang ada di Jawa Timur? Apa? Keluoknya itu. Jadi khasnya keluoknya hitam. Ya, lebih pekat begitu ya Bu ya? Bumbu-bumbunya ini juga pilihan, selalu pilihan begitu ya Bu ya? Ya, bumbunya selalu pilihan. Oke. Lalu untuk isinya ini apa saja Bu rawonnya ini? Isinya rawonnya ya daging, terus menu tambahan, ada telur asin, perkedel, tahu, tempe, limpa, sama paru. Yang paling favorit ini rawon di sini biasanya dipesan oleh masyarakat apa ini Bu? Paruh, parunya itu. Paruhnya yang enak ya Bu ya? Oke. Dibanderol dari harga berapa ini Bu rawonnya? Nah, rawonnya kalau pisah 47, kalau campur 34, ya. Gak sabar ingin mencoba gimana rasa rawon setan. Terima kasih Ibu Noni. Ya, Afi dan juga Raisa, umum sudah berbuka puasa di kota Surabaya, sudah lima menit yang lalu. Saya ingin ajak Anda untuk ikut mencicipi rawon yang dijual di sini, yang bernama rawon setan. Nah, ini dia rawon pisah dengan harga 47 ribu rupiah. Ini terlihat kehitaman dari rawon ini terbuat dari campuran kluwak begitu ya, dari kluwak atau bumbu khas juga. Rasanya sekar dan hangat. Dan ini terlihat dagingnya ini empuk ya. Kita coba. Ini dicampur sama nasi. Oke. Enak. Dagingnya sangat empuk dan kluwaknya ini juga segar sekali atau kuah dari rawon ini segar sekali. Dan yang menjadi favorit dari masyarakat di sini adalah banyak menu tambahan, menu pilihan. Di sini ada tahu, lalu juga ada perkedel, dan juga ada limpa, ada juga lidah nih, lidahnya besar-besar nih Afi. Ada lidah, ada tempe juga, lalu juga ada telur asin, ada paru-paru, dan di sini juga ada telur puyuh, usus, dan berbagai menu pilihan lainnya. Saya ingin mencoba paru yang menjadi salah satu menu favorit yang ada di rawon setan ini. Harunya empuk dan bumunya ini juga terasa Afi. Nah jika Afi dan juga Resa, kalau jalan-jalan ke kota Surabaya bisa mampir ke rawon setan dari pukul, bukannya ini dari pukul 8 hingga pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Afi, Resa.